Halo pencari wawasa Pratama Arhan berhasil menyelamatkan Indonesia dari dipermalukannya oleh Timur Leste Karena sejak dimasukkan Pratama Arhan, Arhan mampu menjadi pembeda performa permainan Indonesia Penampilan Pratama Arhan dan kawan-kawan mampu membuat Timur Leste bungkam dengan 4 gol yang diciptakan oleh Asuhan Sintayong ini Namun ada momen yang paling menemjukkan pada malam hari ini yaitu ketika Pratama Arhan mampu menciptakan gol dengan lemparan jauhnya Seperti apakah momen itu? Yuk kita bahas Namun sebelum lanjut mari berteman dengan kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian Agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita pola lainnya dari kami yang tentunya memberikan wasan baru bagi kita semua Kalian setuju? Tekan tombol subscribe Pada babak pertama, Timur Leste bisa mengantongi keunggulan 0-1 akibat penampilan lemas Edo Bebriyansah dan kawan-kawan Untung saja para pemain pengganti Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Pratama Arhan bisa membalikan skor menjadi 4-1 pada babak kedua Menghadapi tim terlemah di Asia Tenggara, Sintayong menurunkan sekuat terbaik minus para pemain luar negeri Hanya saja para pemain itu tampak tertidur pada babak pertama Ramai rumah King, Edo Bebriyansah, Evan Dimas, Didi Setiawan dan Rahmat Erianto Bergantian melakukan kesalahan mendasar Pada babak pertama sangat minim sekali peluang tercipta Meskipun sempat terjadi situasi membahayakan seperti Sontekan Dede Setiawan yang melintas di muka gawang Timur Leste Sebaliknya dari pihak lawan yaitu Timur Leste berapa kali menebarkan ancaman lewat kaki Gali Freyta Gali Freyta mampu memberikan cambukan bagi Indonesia pada menit ke-34 saat ia memanfaatkan situasi serangan balik untuk mencetak gol Ia mengecoh Alpendra Diwangga dan melepas tembakan yang membelok dan tak terjangkau oleh Syahrul Trisna Setelah itu lagi-lagi Edo Bebriyansah menunjukkan kecerobohan saat umpan blondernya menjadi awal dari penalti yang didapatkan oleh Timur Leste Untungnya saja Timur Leste gagal memanfaatkan penalti itu berkat tepisan Syahrul Trisna Peluang terbaik Indonesia adalah sundulan dan tembakan Irfan Jaya dari jarak dekat yang dihentikan oleh Keperlawan Di luar itu Geruda tap kikuk dihadapan para pemain muda Timur Leste Dan pada akhirnya Riki Kambuaya bisa menjadi pembuka skor saat memanfaatkan flik Ronald Dawgawate Ia melepaskan tembakan keciciri yang tak bisa ditepis oleh keeper Timur Leste Tak lama berselang sebuah skema lemparan ke dalam dari Pratama Arhan membuahkan penalti untuk Indonesia Pratama Arhan sendiri yang mengeksekusi penalti tersebut dengan mulus dan membuat skor menjadi 2-1 untuk Indonesia Setelah itu Pratama Arhan lantas mencetak dua ases untuk dua gol bunuh diri yang dibuat oleh Timur Leste Gol bunuh diri pertama dilakukan oleh keeper Timur Leste yang gagal menguasai lemparan jauh dari Pratama Arhan Gol bunuh diri kedua dilakukan oleh back Timur Leste yang buang bola crossing Pratama Arhan ke Gawang sendiri Skor 4-1 bertahan hingga laga usai dan kemenangan diraih oleh Indonesia Itulah pembahasan pada video kali ini terima kasih telah menonton video ini bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan berikan ulasan baru kepada sama Kalian setuju tekan tombol subscribe terima kasih motor saklanko sampai jumpa di video selanjutnya salam sepak bola salam olahraga Terima kasih telah menonton